Salam sejahtera 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 Sebagaimana dijanjikan oleh Yesus sendiri berlangsung terus. Kita mohon juga agar Allah melimpakan berkatnya untuk memelihara kesatuan kita semua terlebih komunitas para suster SFS. Mari kita siapkan hati dan budi kita mengakui sekaligus hati kesalahan kita agar kita layak di beserta dalam ekaristi suci ini. Tuhan kasih anilah kami, Tuhan kasih anilah kami. Kepasanya Tuhan jiwa hamba-Ku dari segala berlaku rasanya. Tuhan kasih anilah kami. Kristus kasih anilah kami. Yesus matiku demi selamatnya, danah sucimu tersebut jiwanya. Tuhan kasih anilah kami. Tuhan kasih anilah kami. Tuhan kasih anilah kami. Amin. 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 Bersambung... Dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaah orderedus. Saudara saudari, Bila mana kami beritakan bahwa kristus dibangkitan dari antara orang mati, Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan Bahwa tidak ada kebangkitan orang mati Kalau tidak ada kebangkitan orang mati Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah pemberitaan kami Dan sia-sialah juga kepercayaan kami Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah Karena tentang dia kami katakan Bahwa ia telah membangkitkan Kristus Padahal ia tidak membangkitkan Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosa Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja Mengaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling maaf dari segala manusia Tetapi yang benar ialah Bahwa Kristus telah dibangkitkan Dari antara orang-orang mati Sebagai yang suluh Dari orang-orang yang telah meninggal Demikianlah sabda Dari orang-orang yang telah menemukan Dari orang-orang yang telah menemukan Matamu, batayamu senang, di poti bersihkan, sejuk nyaman menjawab hati. Matamu, kalah hatiku ya Tuhan, tak terang lupa mempirmanku. Sudilah panggungan, padahal mataku, aku ingin memujukannya. Timbila Tuhan, setiap kepadu, aku ingin jadi muridku. Matamu, batayam bagimu dalam naunganmu, jadi cita-cita hidupmu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kristus nama dibangkitkan dari antara orang mati, sama jalan surung dari orang-orang yang telah meninggal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pada suatu hari Yesus bersabda, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai seratus ekor domba dan seekor diantaranya yang sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sundan ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Tenang berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak sesat. Demikian juga bapak yang disuruhkan, tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujillah Yesus. Suster Maria Letizia Kalau merenungkan seratus hari, temanya khusus adalah kasih Allah. Mungkin para suster bisa menceritakan satu kasih yang dialami atau dirasakan lewat suster Letizia ini. Siapa pernah mengalami merasakan kasih dari suster Letizia? Satu pengalaman saja, tercih, apa yang lainnya? Suara biasa bersama saudari Umi, ketika kami bersama, selalu ada sukacita. Ada satu cerita yang membuatkan pertawa. Memang lebih siap membawa sukacita. Makan bersama, bahkan kadang buah bersama, ada saja yang membuat kami bersuka cinta. Bahkan tahu, meskipun agak sulit di karya. Ketika bertemu dia itu, rasanya itu kesulitan itu hilang. Lalu ketika ulang tahun, beliau itu rela sampai jari sebelah semalam untuk menyiapkan Udi. yang bagus sekali dan menyelesaikan kepada para suster. Terima kasih. 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 kesukaannya kalau makan pagi di susterah dia dan saya masih punya hutang beliau itu untuk woyowoyo sebenarnya tahu begini kan wajah beserta hidup biara 40 tahun di panjabim dulu kali penganjab itu angka yang luar biasa saya sudah siapkan itu organnya saya sudah mati saya suka kumi kita woyowoyo disana eh ternyata dia dipanggungkan saya lupa berkembang oke rumah saya wajah bukan di rumah istri bukan di rumah rumah Italia rumah nah itu lah sudah berarti sudah woyowoyo disuruh sekarang aduh saya tidak punya alasan lagi pergi ke rumahkanian tidak suka kumi ini kesempatan jalan-jalan sebenarnya kalau menghadiri desa seperti ini yaitu beberapa kesansian kecil dari saudari kita satu satu lagi saya itu tadi detail tadi suster itu menjanjikan kepada saya es krim rasa cacar ujuh apa yang boleh dibikinkan yang spesial untuk saya tidak betul dibuatkan banyak kami dan dia itu kalau panggil kami tukas kan biasanya roh moh jadi dia moh gitu dan ada kanya dia panggilnya begitu moh ini enak moh iya sederhana enggak saya punya cicit juga ya cicit kalau di misal saya percaya dia juga ya cicit dia iya moh katanya ada kaya itu khas panggilan kepada saya itu panggilan akrab setelah itu pada saya yang juga lakar maka kalau ketemu selama ya cicit enggak mengeci enggak suka begitu kami sering menggoda itu sekitar kisah-kisah yang ada bersama sudah boleh kisah membawa sukacita kegembiraan dalam persaudaraan dan itu para saudari yang diingat itu apa yang sudah dibuat maka siap-siap kita ini yang diingat apa kalau kita dipanggil Tuhan ini oh yang diingat dari kita nyaman kalau saya akan jenaman paling yang diingat kalau masjid paling hanya kolam yang saja maksudnya kolam sekarang di bakat kolam ikan disana ada ikan ikan saya juga merenungkan saya nanti dipanggil Tuhan apa yang diingat apa yang kita perbuat yang akan diingat saudara itu membawa kegembiraan sukacita di tengah-tengah komunitas di tengah-tengah kita dalam persaudaraan dunia satu maka keyakinan bahwa suster kita percaya bahwa Allah mengasihi karena kesetiaan dalam iman teristimewa kesetiaan dalam hidup membiara saya tujuh tahun di Sumatera itu selalu mendampingi paduan suara frater suster untuk kur al-kegal besta pera 40 50 tajuk membiara yang saya terkesan adalah kata-kata dari provinsial ketika menerima kau dari susternya dikarenakan saya atas nama gereja dan persaudaraan menerima kau dan dari pihak Allah yang mahu puasa menjanjikan kehidupan kekal bila saudari melaksanakan semua ini ini kata-kata provinsial yang mewakili Fipina terhadap kau yang diucapkan antara suster dan kekal oleh karena itu kita percaya bahwa suster ini sudah melakukan semua itu sampai akhir dan kita percaya Allah menerima dalam hidup kekal berhenti disuruhkan saya selalu terhadu ketika pesta 25-40 tahun 50-50 tahun pembiaran saya sendiri bertanya bagaimana suster Romo itu bisa setia sampai 25-40-50 bahkan sampai akhir hidupnya ada sesuatu nilai yang diperjuangkan dalam hidupnya yakni setia hidup dijanji terus dari masing-masing dari kita juga punya janji apakah kita juga setia ada janji itu itu pemenang bagi kita semua dikatakan disini menjanjikan hidup kekal bila saudari melaksanakan semua itu dan itu adalah muara dari seluruh hidup kita kehidupan kekal semua akan kita tinggalkan kalau kita diperoleh Tuhan pada saatnya maka kehidupan tetap kembali pada pertanyaan awal apa yang sudah kita terbuat dalam hidup ini yang terakhir kasih Allah itu nyata dalam kesian kepada pengatnya dalam bacaan Injil hari ini sebagaimana atau seperti seorang gembara yang mencari hidup satu ekor pun dicari saya merasa secara kita juga percaya gembara kepada sang gembara sejati ialah Yesus Yesus ini semoga kita pun juga mengikuti Yesus sang gembara sejati yang kita percaya adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita yang akan menuntun pada hidup kekal mari kita mohon rahmat Tuhan agar susah berbahagia damai karena kasih dan cinta Tuhan dan bagi kita semua kita terundang diakkan untuk membangun kesetiaan atas janji yang dilang kita masing-masing sebagaimana hidupi susah dan terciap selama hidupnya semoga yang terjadi dalam hidup kami adalah bagian dari jalan terindah membagi kami kami menghadap untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami sudilah untuk mendengarkannya bagi saudara kami yang terkasih suster Maria Reticia SFS yanglah kau panggil kembali menghadapmu 100 hari yang lalu Allah Bapak Pemurah kami bersyukur engkau telah menghadirkan saudara kami suster Maria Reticia SFS ke tengah-tengah kongregasi komunitas karya kerasulan dan di tengah gereja budusmu demi kemurahanmu iya Bapak amunilah segala dosanya dan sambutlah saudara kami ini ke dalam keabadia rumahmu di surga marilah kita mohon kabur kata kami ya Tuhan bagi kongregasi SFS ya Bapak suburkanlah kongregasi SFS dengan keutamaan dan kasih persaudaraan yang diwariskan oleh suster Maria Leticia SFS semoga kami semua yang telah menjadi bagian dari persiarahan suster Maria Leticia SFS dalam hidupnya di dunia senantiasa berusaha meneladan kesetiaan dan kasih kepadamu melalui kongregasi SFS sampai akhir hayat hidup kami marilah kita mohon bagi sanat keluarga sahabat kenalan suster Maria Leticia SFS yang selama ini mendukung panggilan hidup suster Maria Leticia SFS dimanapun mereka berada anugerahkanlah rahmat penghiburan dan kekuatan iman yang berasal dari ini marilah kita mohon bagi unit karya RS Umar di Lestari tempat suster Maria Leticia SFS terakhir mengabdikan pelayanan kepadamu berkatilah seluruh staf agar dapat meneladan semangat serta kesetiaan suster Maria Leticia SFS dalam pelayanan sehari-hari kepada sesama yang membutuhkan marilah kita mohon Ya Tuhan Bapak Maha Kasih kami mohon berkatilah seluruh pelayanan kami sepanjang hari ini memabungkanlah kami dengan roh mudusmu untuk memberikan pelayanan terbaik kami bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan dalam semangat kasih dan sukacita marilah kita mohon Allah Bapak kami demikianlah kuada permohonan yang kami sampaikan dari ketulusan hati yang paling dalam kami percaya ku mendengarkan dan mengambungkan doa kami ini dengan penantaran Kristus Tuhan kami amin menjadikan bersama untuk sembah kami terima kasih supaya kau jadikan tubuh darah Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Kamilah kota satu dalam purba cinta Bersama dengan purba mudra-muda cinta Sudilah menerima purba kami Bapak Kuduslah Tuhan di surga Para segala kuasa Bosannya berkhidmat Tuhan Tuhan baraja maraika Bosannya berkhidmat Tuhan Kuduslah Tuhan di surga Malah segala kuasa Bosannya berkhidmat Tuhan Bersama dengan purba 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 Tuhan Bersama dengan purba 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus kunjungi kami tiap hari menghilangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari menghilangkan tubuh dan darahnya. Terima kasih. 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 mana itu video sama kami fotonya selamat bahagia doakan kami selamat menikmati